Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang Nakampu dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan mengenai tutorial singkat terkait cara mengatasi validasi data belanja yang tidak palet atau merah Di sini kami contohkan untuk melakukan validasi data belanja dalam rangka penyusunan pagu anggaran atau pagu indikatif tahun 2025 Untuk calon IPC, jika mengalami masalah seperti ini kurang lebih caranya sama seperti ini juga Jadi pastikan tanggungan dahulu sebelum melakukan validasi data belanja di sini di NPD bulanan halaman 3 terutama ini untuk yang revisi Pastikan di sini untuk NPD halaman 3-nya sudah berwarna hijau Coba kami buka, kita contohkan Pastikan dengan cara penelengkannya ini semua sudah berwarna hijau atau dicoba nanti silakan simpan ulang jika sudah hijau masih saja bermasalah untuk validasi data belanjanya Itu yang pertama untuk cara mendetiksinya Silakan nanti coba lakukan validasi data belanja Jika saat melakukan validasi data belanja masih berwarna merah atau gagah Untuk masalah terkait penyusunan anggaran biasanya tidak ada hubungannya dengan repot validasi cua ataupun pengembalian item yang dihapus Jika tidak ada hubungannya dengan yang di sini Repot validasi cua namun segmen atau pengembalian item yang dihapus Coba cik unduh validasinya Apa yang menyebabkan merahnya atau gagahnya Silakan nanti diunduh Di sini unduh validasinya dan juga lihat kudi validasinya untuk mempermudah kita menganalisa atau mendetiksi apa yang salah Di sini kami contohkan kesalahannya ada pada kudi palit kusung A14 Ini merupakan hasil validasinya Sama seluruhnya terdetiksi kusung A14 Pengemasalahannya Coba kita cik Untuk melihat tadi forum kudi validasinya yang kita unduh di bagian di sini Lihat kudi validasinya Untuk mempermudah melihat Keterangan kudi validasi apa yang salahnya 014 A Coba kita cari di sini Keterangannya low cost Tidak ada referensi Berarti masalah low cost Ini yang bermasalah Jadi langsung saja kita Menyelesaikan masalah low costnya Tidak perlu ke lain lagi Fokus ke masalah 014 nya Low cost tidak ada referensi Karena yang salah cuma 0A14 Cara memperbaiki low costnya Kawan-kawan atau bapak ibu Tentunya kita kembali ke belanja Ngan desain MOH belanja Ngan desain Kita buka Untuk lukus Bapak ibu Cara Melihatnya Atau menciknya Dimana itu letaknya lukus Biasanya ada di bagian Komponen ini Yang 004 nya ini Coba di klik Double Untuk membuka Nih Biasanya terbuka Yang 004 Kami klik double Ini Tanpa subkomponen Ada di sini bagian lukus 6306 Kandangan Kabupaten Nusunga Selatan Ini namanya lukus Coba kita Edit Kita ubah Untuk mengganti Silahkan nanti di edit saja Di bagian disininya tadi Yang ada lokasinya Atau lukusnya ini Ingat di bagian 004 A nya Yang komponennya Di bawahnya Bukan yang di bagian atas Di sini Sekali lagi kami ulangi Yang di bawah sini Yang di atas ini Ada juga lokasi Namun ini bukan Yang dimaksud Yang dimaksud Kesalahannya ada di bagian A ini Kita edit Kita ubah Oke ini sudah Kita lihat Ada referensi lukusnya Cara mengubahnya Tinggal diganti Di bagian disini Nisa apa Tadi lokasi Bapak Ibu Kami contohkan Kandangan Tinggal dicari Nama kotanya Ini Kandangan Kabupaten Nusunga Selatan Tinggal dipilih Diklik Diklik doba Dipilih saja Oke Otomatis masuk Setelah itu Klik Oke Jika ada kegiatan Yang lainnya Banyak Kegiatannya Silahkan Dicek lagi Ke bagian bawah Coba kita cik Satu lagi Kegiatannya Operasional Pengkantoran Cara Melihat Lokosnya Sekali lagi Kawan-kawan atau Bapak Ibu Bukan yang ini Kita klik Dober di sini Yang komponennya ini Kusung-kusung Duanya Ini Otomatis akan muncul Biasanya ini Setelah kita klik Komponennya Tinggal diubah Tadi Pencilnya Kita ganti Lagi Kita cari Apa tadi Lokasinya Tinggal diketikan Saja Pada kolom pencarian Di sini Kita pilih Klik doba Biasanya Oke Klik Oke Langkah terakhir Jika sudah semuanya Di Ubah Lokosnya Atau diganti Tinggal disimpan Silahkan Dicoba Validasi Data belanja Kembali Kami contohkan Kita klik Proses Ini Datanya Sudah Palit Untuk Terkait Masalah Gagal Lainnya Silahkan Dilihat Untuk Validasinya Apa Kesalahannya Setelah itu Tinggal Dicik Di bagian Kodi Lokasi Keterangan Validasi Di sini Apa Kesalahannya Ini cukup Banyak Jika Mengalami Kesalahan Yang lainnya Untuk Kodi Validasi Kami Tadi Kebetulan Masalah 0A14 Ini Terkait Low cost Tidak Ada Referensi Untuk Masalah Penyesuaan Anggaran Kayaknya Tidak Terkait Dengan Masalah Report Validasi Cua Ataupun Pengambelian Item Yang Di Hepus Karena Masih Tidak Ada Realisasi Ini Untuk Masalah Repesi DIPA Yang Sudah Ada Realisasinya Biasanya Paling Sering Terjadi Di Bagian Undo Validasi Disini Errornya Oke Seperti itu Kawan-kawan Sekiranya Terima kasih Sampaikan Pada Sempatan Singkat Kali ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Akhirnya Kami Sudah Dengucapkan Nabila Taufik Waida Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh